Pemirsa Samudera News TV, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, kembali mendapatkan penghargaan WTP wajar tanpa pengecualian dari BPKRI Perwakilan Lampung. Penjabat Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ihwan MM hadir dalam kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan LHP tahun 2022 atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Tulang Bawang dan 6 kabupaten lainnya di Gedung Kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, Rabu 17 Mei 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022, BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Penjabat Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ihwan mengatakan, WTP ini merupakan WTP yang kesembilan kalinya diterima secara berturut-turut oleh Kabupaten Tulang Bawang. Tentu hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten berjulub Kabupaten Udang Manis ini. Dalam kesempatan ini juga, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengharapkan agar hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan, demi tercipianya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik. Dalam acara tersebut, Penjabat Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ihwan M.M. hadir didampingi oleh Sekda Kabupaten Tulang Bawang Antoni, Ketua DPRD Tulang Bawang Sopi, Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Rustam Effendi, Sekretaris BPKAD Arya Ganensa, serta Pejabat Administrator Kabupaten Tulang Bawang. Tim Samudera News TV Tulang Bawang melaporkan. Terima kasih telah menonton!